Pemirsa Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menutup pendidikan reguler ke-51 SESKO TNI di Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pendidikan tersebut terdapat setidaknya 159 perwira siswa yang dinyatakan lulus, bahkan 7 diantaranya berasal dari negara lain seperti Arab Saudi, India, Australia, maksud kami Australia, hingga Pakistan. Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menutup pendidikan reguler ke-51 SESKO TNI tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu di gedung serasan SESKO TNI Kota Bandung. Setidaknya 159 perwira siswa dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan di SESKO TNI selama 8 bulan. Sebagian diantaranya berasal dari negara sahabat yaitu Arab Saudi, Australia, India, Malaysia, Pakistan, dan Singapura. Panglima TNI berharap pendidikan tersebut mencetak kader-kader pimpinan terbaik TNI yang dapat menjawab seluruh tantangan yang ada, memperkuat solidaritas serta sinergitas TNI-Polri untuk mengawal pembangunan nasional dan juga memperkuat kerjasama antar negara, baik di bidang militer maupun lainnya. SESKO TNI kemudian akan melaksanakan jabatan dan mereka akan melaksanakan tugas-tugas yang pentingnya yang akan melaksanakan tanggung. Kita berada di tahun 2004, sehingga dia masih setengah yang kita berhubung di hadingan. Para perwira yang lulus tersebut terdiri dari 61 orang TNI-AD, 41 orang TNI-AL, 36 orang TNI-AU, 14 orang anggota Polri, dan 7 orang pasis negara sahabat. Budi Hartati, Bandung TV